Pemirsa Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan situasi pemulihan server imigrasi pasca Pusat Tata Nasional Kominfo mengalami masalah. Total itu ada 431 layanan di seluruh Indonesia dan dimana 151 itu ada di luar negeri. Ini layanan paspor. Makanya paspor itu yang paling terakhir recover karena satu-satu itu harus dilakukan setting ulang. Misalnya kantor imigrasi Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara, terus kemudian di luar negeri misalnya di Berlin atau di Kuala Lumpur. Melaporkan ke Direkturat IT kita, ini ada kendala. Karena kita memang ada help desk yang 24 jam untuk mendukung kesisteman. Imigrasi adalah lembaga atau institusi, pemerintah yang sangat menggunakan teknologi. Menghadapi interruption dari kesisteman, itu dibutuhkan di season yang cepat. Kemudian dalam mengantisipasi kemungkinan yang ada, kita harus memiliki backup. Saya kalau tidak punya backup, nggak akan bisa itu. Apa, mau pindah data center, kalau nggak ada backup, apa yang mau dipindah? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, kita membutuhkan karena kita sudah mulai digital, artinya data center yang reliable, yang security-nya bagus, yang bisa auto-scaling. Karena kalau untuk layanan publik, itu kalau pemohon itu bersamaan, ada 10 ribu, itu kalau tidak siap,